Yang ke-6 syarat di antara syarat-syarat sah sholat adalah menghilangkan najis dari 3 hal. Yang pertama dari badan kita. Yang kedua dari baju kita. Dan yang ketiga dari tempat yang kita sholat di atasnya. Jika seseorang sholat akan tetapi di badannya ada sebuah najis. Sementara dia mengetahui adanya najis di dalam badannya. Dan dia ingat bahwasannya najis itu ada di dalam badannya. Sementara dia juga mampu untuk menghilangkan najis tersebut. Kemudian dia sholat maka sholatnya tidak sah. Akan tetapi jika setelah melaksanakan sholat dia baru melihat di dalam tubuhnya atau di dalam pakaiannya melekat sebuah najis. Maka sholatnya sah dan dia tidak harus mengulangi sholatnya. Karena dahulu Nabi SAW sempat sholat menggunakan alas kaki dan di balik alas kaki tersebut ada sebuah najis. Namun Nabi SAW tidak mengetahui hal itu melainkan setelah beliau melaksanakan ibadah sholat. Dan beliau tidak mengulangi sholatnya.